Tampilan desain depannya, ini adalah tampilan dari desain depannya, ada apa aja sih? Halo semua, kolektor handphone review, balik lagi di video kesempatan kali ini Gue mau coba nge-review Nokia, klasik Nokia 3300 Gimana keseruannya? Yuk kita review bareng-bareng ya Di sini bersama gue di kolektor handphone review Oke teman-teman, ini adalah tampilan desain dari Nokia 3300 Tampilannya memang sekilas mirip dengan Nokia NG Classic ataupun QD Ya nggak cuma Nokia 3300 atau NG Classic atau NG QD ya Memang ada beberapa tipe desain Nokia yang seperti ini Langsung aja deh yuk, kita review bagian belakangnya dulu Oke teman-teman, ini adalah tampilan belakang dari Nokia 3300 Nah, dari bagian belakang ini, di sisi atas ada lingkaran kecil Lingkaran kecil ini adalah fungsinya untuk buka si casing belakang ini atau casing untuk baterai ya Nah, kemudian di bawahnya ada tulisan Nokia-nya Lalu di sini ada pelet warna biru seperti lingkaran, bentuk lingkaran sampai ke bagian depannya Dan di bawahnya ada speaker Kemudian ini adalah gantungan, gantungan handphone Jadi, kalau misalkan dulu itu ya ada gantungan lah ya Pokoknya, pernik-perniknya lah kalau cewek pasti tahu ini Next, kita akan membahas masalah baterainya ya Pertama, bagaimana cara membuka dari casing si baterainya ini Oke, langsung aja kita buka Langkah pertama yaitu tekan bagian lingkaran ini Jangan terlalu kenceng ya Terus, kita dorong ke depan Kedepan 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 agak susah Dan, lepas Kita buka Kita taruh dulu Nah, ini adalah bagian baterainya Just more info Di sini dia juga ada slot memory external atau MMC Berapa sih kapasitas dari memory-nya ini ya Memory internal dari hasi handphone ini sebesar 4,5 MB Dan, eksternal 64 MB Nah, di dalamnya sini dia itu udah include sama eksternalnya ini Atau memory SD card atau MMC Jadi, pas kita udah beli si handphone ini Langsung ada deh tuh MMC di dalamnya Kemudian, untuk baterai Berapa ya berat baterainya ini Kapasitas si baterainya ini adalah Leon 720 mAh Bisa bertahan hingga 180 jam Atau 230 jam Lumayan lama juga ya Tapi, untuk waktu telpon atau bicaranya itu Hanya sekitar 2 jam Sampai 3 jam saja Ya, cukup lah ya Cukup awet Cukup awet Tanpa kalau kita main game Kalau main game ya kemungkinan Abis 1 jam lah ya Berikutnya kita masuk ke bagian desain samping Kita masuk dulu ke bagian desain samping atas Di bagian desain samping atas ini ada Tombol MP3 player Lubang jack audio Atau headset Dan disini ada lubang charger Dan kemudian ini kemungkinan besar adalah USB port untuk ke PC atau laptop Dan ini tombol hitam ini gue gak tau fungsinya untuk apa Jujur ya, gue gak tau Kalau ada yang tau silahkan komentar di bawah Kemudian dari sisi sampingnya lagi Ada microphone Dan ini untuk gantungan ya Nah, di bawahnya polos Ini adalah speakernya ya Bagian belakang Kemudian Nah, di sampingnya ini ada tombol powernya Sendiri Seperti yang gue bilang sebelumnya Tombol powernya itu Kalau di handphone lawas itu ya Bisa dimana aja Di samping, di atas, di bawah Bahkan bisa jadi di belakang Tapi yang di belakang juga jarang sih Oke, ini adalah tombol power on offnya Untuk menyalakan dan mematikannya Berikutnya kita akan ngebahas masalah fitur Apa aja yang dimiliki sama Nokia 3300 ya Yaitu Nokia 3300 ini memiliki fitur Dupa SMS, MS, MI, DPRS, Processor, MP3 Player, dan Radio Meskipun belum dibukung dengan kamera ya Tapi, menurut gue worth it lah Untuk main game Tapi, handphone ini sangat kiri banget Dengan handgame Yang apa-apa ini nya Bisa disebut Nokia dengan tipe mobile Atau tipe game lah ya Tampilan desain depannya Ini adalah tampilan dari desain depannya Ada apa aja sih Di sebelah kiri ini ada tombol navigasi Atas, bawah ya Mirip sama NGIC Bener-bener mirip Kemudian, di sebelah kanannya ini adalah tombol numerik Atau alfabetis Kemudian, di bawahnya ini ada tombol keluar Tombol menu Tombol menerima telpon Atau masuk log panggilan Dan juga penolak panggilan Nah, ini Tombol ini adalah untuk merekam audio Kemudian, di sini ada lubang speaker Nah, berikutnya Berapa sih rasio untuk si layar handphone ini? Bentang rasio layar untuk si handphone ini adalah 128 x 128 pixel 1,7 inci 31 x 31 mm Serta, pixelnya itu menggunakan 106 ppi pixel Jadi, kalau gue bilang udah lumayan jernih ya Biarpun ini handphone termasuk handphone lawas Serta, beratnya Handphone ini memiliki berat sekitar 125 gram Cukup ringan Kalau gue bilang di kantong pun ya ringan Nggak risih Ya, nyaman pokoknya Senyaman hatiku dengan dia Tapi, dianya pergi Sedih ya Next, berikutnya ada Processornya atau operational system Pakai apa sih Nokia 1 ini? Dari Yang gue baca-baca Itu sedikit sih ya Yang gue tau Ya, ini pake Personal system apa ya Yang pasti masih pake simpian Dan simpian berapanya Gue kurang tau Karena beberapa info yang gue cari Itu nggak ketemu Kalau misalkan kalian tau Ya, ini pake simpian tipe berapa Tulis di komentar ya Dan, berikutnya adalah harga Berapa sih harganya ya? Gue juga Jujur belum tau Ini dulu tuh barunya berapa Ya, dirilisnya pada tahun 2003 silam Di bulan Juni itu berapa harganya Gue juga nggak tau sih ya Harga resminya berapa Cuman, kalau misalkan Harga Secondnya yang sekarang tuh ya Kurang lebih 200 atau ya 500 ribu lah ya Dan juga bisa sampai 1 juta Bahkan Tergantung dari Kondisi si handphone-nya ini Masih bisa aktif Nyala Dan Bodinya Itu tentu ya Masih kurus lah Tinggelong Kalau misalkan tinggelong begini Ya, masih yang nggak mau Melirik atau naksir Ya kan? Oke temen-temen Sampai disini dulu ya Perjumpaan kita Di kolektor handphone review Gue mau review apa lagi? Tungguin aja Dan jika Kalian Pengen gue Nge-review Ape apa aja ya Ditulis lah Pokoknya di kolom komentar Entah itu merek Sony Ericsson Atau merek Samsung Atau merek Motorola Mudah-mudahan handphonenya ada Untuk kalian Dari kolektor handphone Review Dariu 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 Terima kasih.